Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gimana kabarnya para leluhur? Semoga senantiasa diberi kesehatan, murah riski, umur panjang yang bermanfaat Jumpa lagi bareng Angker Channel yang membawakan alur cerita dong hua yang seru dan menghibur Dan info satu lagi dari mimin nih Bagi yang gak suka alur cerita minggir aja dulu ya, karena videonya gak sama dengan alur ceritanya Dah gak usah lama-lama langsung sereng leluhur Melihat poin-poin pada kartu loyalitas saya meningkat lagi Wajah Su yang menunjukkan senyum Dan kemudian kartu loyalitas tiga orang masih di tanah tanpa kesopanan Dan kemudian matanya tiba-tiba jatuh pada tubuh Du Sao Zen Satu pik, Sen Seng dengan dingin berkata Bocah itu, mereka semua membayar Mengapa anda tidak mengambil kartu loyalitas? Anak ketiga, pahlawan tidak makan sebelum kehilangan Sun Zi menyamping, berbisik kepada Du Sao Qi Jangan kehilangan uang untuk poinnya Poinnya dirampok dan kita akan menemukan cara lain untuk melakukannya nanti Anak ketiga, jangan menderita Kita akan menemukan jalan nanti Wu Qing Feng dan Zhang Wei juga membisikkan Du Sao Qi Jangan khawatir, aku tidak akan punya apa-apa Du Sao Zen memandang berkeliling Wu Qing Feng Zhang Wei dan Sun Zi tiga orang tersenyum sedikit Mata tiga orang tidak perlu khawatir Lalu saya naik dua langkah pertama Akhirnya, tatapan Du Sao Qi hanya menatap Su Yang Senyum dan senyum di wajahnya Saya tidak menyerahkan kartu skor karena saya tidak berencana untuk memberikannya kepada anda Selain itu, saya baru saja sudah tahu cara mentransfer poin Sekarang anda dapat mengembalikan asrama saya Poin kedua dan keempat dan meninggalkan kartu skor anda sendiri Lalu roll it Aku tidak salah, anak ini mencari pelecehan Saat suara Du Sao Qi jatuh, dia tiba-tiba merasa diam Mata Wu Qing Feng, Zhang Wei, dan Sun Zi tiba-tiba bergetar di tubuh Du Sao Zen Hahaha, Su Yang, anak itu sama sekali tidak memperhatikanmu ketika kamu adalah bantal bersulam Kemudian, pemuda dalam gaun coklat Peng baru saja mendengarkan kata-kata Du Sao Zen Setelah melihat, kemudian itu adalah suara untuk Su Yang haha tertawa Nak, keberanian itu tidak kecil Selamat, aku jadi marah Setelah wajah Su Yang kaku, dia mengabaikan penggang dan melambaikan tangannya Dia berkata kepada tiga remaja di sekitarnya Lakukan, biarkan anak itu tahu konsekuensi memprovokasi saya Jangan khawatir, Su Yang, kami akan membiarkan dia menyesalinya Tiga remaja itu menggosok tangan mereka Dan sosok itu tiba-tiba keluar Dan desahan kekacauan segera terjadi Dan langkah kaki menghantam tanah yang langsung diarahkan ke Dusa Oksuan Hei, di antara listrik dan batu api Mata semua orang tiba-tiba memiliki perasaan yang menyilaukan Dan kemudian ada suara rendah teredam Hei, hei, hei Setelah tiga suara rendah dan membosankan Sosok-sosok itu melintas dan berkibar Dan ketiga sosok itu meledak dan kecoak jatuh di tanah di halaman Hei, ledakan keluar dari tiga pengepungan Dusa Oki Tubuh berkibar dan jatuh Aliran darah menyembur keluar Setelah beberapa perjuangan Tetapi masih belum lagi naik Aku selalu dirampok orang dan aku berani merampokku Kamu tahun yang buruk Suara samar keluar Dan sesosok muncul seperti hantu di depan Su Yang Pada saat ini, Su Yang seperti kelinci di depan harimau Dia tidak bisa melarikan diri Bahkan tidak kembali ke tuan Lalu ke palantangan Itu langsung di wajahnya Hei, tinju ini tiba-tiba membalikkan Su Yang secara langsung Dan tubuh itu menarik keluar dari tanah dan membentuk lingkaran Lalu lurus ke atas dan jatuh ke tanah Ah, Su Yang menjerit Dan dalam sekejap, mulutnya mengucurkan darah Dan giginya yang berlumuran darah menyembur keluar Setengah dari wajahnya langsung bengkak Seperti tengkorak yang bengkak Ketakutan yang bengkak adalah bahwa ibunya tidak bisa mengenalinya Lain kali kamu ingin mengambil seseorang Kamu harus melihatnya Tidak semua orang bisa mengambilnya Du Sao Zen muncul di depan Su Yang Menginjak dadanya dan menginjak dadanya Berjongkok dan batuk Disertai darah dari mulutnya Dan sudah pucat Di wajah, tatapan sinis sudah menjadi ketakutan Su Yang ini tidak memikirkan bocah jubah ungu di depannya Usianya tidak besar Itu akan mengerikan Yang paling membuatnya takut adalah bahwa bocah itu mulai bangkit Dibandingkan dengan lelaki yang diprovokasinya selama penilaian Tetapi ia galak dan tidak ada belas kasihan Tidak ada keraguan sama sekali Ah, Wu Qingfeng, Zhang Wei, Sun Xi Tiga orang menghisap udara dingin Tertegun, dagunya terguncang untuk waktu yang lama tidak dapat menerima kembali Bos, anak kedua Anak keempat Tiga poin untukmu Ketika suara Du Sao Qi jatuh Ia mengambil tubuhnya dan mengambil kartu skor yang belum pulih dari tangan Su Yang Menurut lukisan labu Du Sao Qi mengeluarkan kartu skornya sendiri Setelah memasukkan gas misterius pada kartu skornya sendiri Saat Rune menyebar Kedua kartu skor terpasang Kartu skor asli Du Sao Zen yang menunjukkan Dan 10 poin tiba-tiba naik menjadi 340 Kemudian di mata semua orang Du Sao Qi benar-benar mencari tas kiankun di lengan Su Yang Dan langsung membawanya ke pelukannya Jelas bahwa bahkan tas kiankun milik Su Yang harus dirampok Kamu tidak bisa mengambil tas kiankunku Ini melanggar aturan akademi Su Yang berkata dengan mulut berdarah Menatap Du Sao Qi dengan ekspresi sedih Wajahnya terkejut Remaja ini ternyata bahkan sebuah tas kiankun Grab Aturan akademi Tapi bulan ini Hanya untuk meraih poin Aturan macam apa Kemana omong kosong yang begitu banyak Kamu harus mengambil poin saya Membayar harga juga tepat Saya belum meminta hidupmu Du Sao Zen sama sekali tidak memperhatikan arti dari Su Yang Dan itu ada di dada Su Yang Su Yang begitu menyedihkan sehingga mengerikan Dan kemudian seperti pepatah aneh Saya datang ke Tianwu Anda akan merampok saya di akademi Anda bisa membuat saya takut Dan menerima tas kiankun Anda Itu mengejutkan saya yang masuk akal Terima poin Melihat gerakan Du Sao Qi Sun Zi Wu Qing Feng Dan Zhang Wei kembali ke para dewa Dan mereka melawan warna hati mereka yang mengejutkan Lalu mereka dengan segera mengejutkan kartu-kartu penilaian Yang baru saja Su Yang masih berada di tanah Itu adalah kartu loyalitas dari tiga remaja Yang tidak dapat memanjat oleh Du Sao Qi Dan mulai menjarah poin-poin dalam kartu loyalitasnya Hula Sun Zi tiga orang awalnya nol pada kartu skor Dan segera menjadi tiga puluh Tampaknya ketiga remaja ini mengikuti Su Yang untuk merebut poin Su Yang makan daging Dan mereka mengikuti Su Tidak bagus Berdiri di sisi penggang Setelah terkejut Ia segera mengubah wajahnya Su Yang Lian tidak memiliki kekuatan untuk melawannya Kekuatannya dan Su Yang hampir sama Berani tetap pada saat ini Setelah kembali ke tuan Segera melarikan diri dia tidak ingin menanam dirinya Tetapi anak jubah ungu itu bahkan direnggut oleh tas Kiankun Jika kamu datang Kamu tidak harus pergi Tinggalkan saja Suara samar terdengar Dan bayang-bayang menjalar Seperti bayang-bayang yang melewati ruang itu Kemudian sesosok melewati penghalang udara Muncul di depan penggang Yang baru saja berbalik dan melarikan diri Seperti kilat Dimana penggang tidak bisa dengan kecepatan menolak Satu kaki menendang langsung ke perut bagian bawah penggang Hei Penggang tiba-tiba meledak ke udara Dan darah di mulutnya menyembur langsung Akhirnya Dia jatuh dengan keras ke tanah Tanah bergetar dan banyak retak tanah di sekujur tubuhnya Kalian bertiga akan menyerahkan kartu skor Atau kamu akan berakhir dengan mereka Du Shao Zen tidak melihat pada tiga remaja yang mengikuti penggang Kemudian dia berkata kepada Wu Qingfeng Zhang Wei dan Sun Zi Bos, anak kedua, anak keempat Tiga kartu poin ini juga diserahkan kepada anda Ketika suara itu jatuh Du Shao Qi berjalan langsung ke penggang yang ditendang ke tanah Pada saat ini, penggang telah berjuang untuk berdiri Cedera tampaknya menjadi berat suyang Dia melihat Du Shao Qi datang Sedikit menggertakkan giginya Matanya menyipit Sidik jarinya berubah dan mengembun Menggali wumai Dengan runei ketika cahaya tiba-tiba mengembun di belakang Perlu untuk mengingatkan jiwa arteri Hei Melihat bahwa Peng hanya ingin menyingkat jiwa Du Shao Qi menghentikan langkahnya dan matanya tertarik Du Shao Qi ingin tahu apa jiwa bocah ini Dan apa yang akan luar biasa Saya mendengar bahwa lelaki ini juga memiliki kekuatan yang cukup untuk menjadi murid formal di Akademi Tianwu Roar Dengan tergesa-gesa Jiwa penggang telah termotivasi Rune dicabut Silau menyilaukan Dan tanah bergetar Ini adalah piton abu-abu tinggi Terlihat megah Dan berlari ke Rune Berteriak Suara itu seperti guntur Dan berdetak di dada Seperti makhluk hidup Momentumnya lebih seperti bisa menggerakkan gunung Jiwa asli adalah pesona yang kuat Mata Du Shao yang dipilih Dan iblis mempesona di monster juga ada dalam daftar binatang buas Sangat bagus Tidak heran kalau orang ini akhirnya ingin mengingatkan jiwa Boom Buong Dalam waktu singkat Jiwa-jiwa melompat dengan kuat dan melompat langsung ke Du Shao Qi Momentum yang luar biasa itu menyapu langit Dan mata Sun Zi, Wu Qingfeng dan Zhang Wei tiba-tiba menjadi gugup Wajah Du Shao Zen tidak kaget Bahkan dengan senyum kecil Senyum seperti ini Disertai dengan cahaya emas pucat di dalam kelopak mata Menunjukkan kesombongan yang sengit Saat roh-roh yang mempesona bergegas ke tempat kejadian Du Shao Zen bergerak Dan membuka jari-jarinya Mengangkat tangannya adalah suntikan masa lalu Hula Dengan tangan Du Shao Qi Cahaya kemasan melonjak Dan momentum sombong tiba-tiba pecah Energi angin yang kuat langsung mengarah ke suara-suara-suara di udara Cahaya dan tembakan menjentikan Du Shao Qi Apakah itu kecepatan atau tekanan Jauh lebih baik daripada penggang Dan kemudian petir adalah kipas tangan dalam roh iblis yang kuat Oh lalah Tiba-tiba Roh mempesonakan dari semasing yang mempesona menabrak fragmen rune Tak terbendung Sombong Sengit Hei Jiwa-jiwa itu hancur Dan mulut penggang menyemburkan darah lain Dia tidak punya waktu untuk melihat ke atas Dan tiba-tiba ada ketakutan di dalam hatinya Anak laki-laki berjubah ungu muncul di depannya saat itu Wajah yang bertekad kuat Di sisi lain Sepasang mata yang dalam Pada saat ini Membuatnya sangat merasakan bahwa yang tajam dan arogan dan sombong Pada saat yang sama Murid penggang menyusut Dan kepalan sudah di depannya Dan tidak mungkin untuk menolak Hei Wajah penggang menabrak Di bawah dampak kekuatan raksasa Tubuh langsung ditanam di tanah Sedikit kepala dimasukkan ke tanah Dan darah merah di sudut mulut dipenuhi dengan busa putih Dan gigi yang jatuh Tubuh tidak bisa lagi memanjat Du Shao-ki mencondongkan tubuh ke tubuh Dan dari saku penggang Dia juga mengeluarkan kartu skor dan tas kiankun Tas kiankun dikumpulkan di tangan Du Shao-hao Poin pada kartu skor dipindahkan ke kartu skor Du Shao-hao sendiri Sehingga skor kartu skor asli adalah 340 Dan segera meroket ke 680 Serahkan kartu loyalitas Setelah melihatnya Sun Zi, Zhang Wei, dan Wu Qingfeng juga segera tiba di tiga remaja lainnya yang datang dengan penggang Ketiga remaja itu melihat akhir menyedihkan dari lima orang yang tergeletak di tanah saat ini Di mana mereka tidak berani memberikannya Mereka segera mengeluarkan kartu skor di tangan mereka dan menyerahkannya kepada Sun Zi Dalam ekspresi wajah tiga remaja yang menyesali rasa sakitnya Sun Zi, Wu Qingfeng, dan kartu loyalitas Zhang Wei segera naik menjadi 60 poin Dan kartu skor di tangan mereka menjadi 0 Du Shao-hao puas dengan kartu loyalitas di tangannya Dan kemudian tersenyum puas Setelah menepuk-nepuk tangannya Dia berkata kepada beberapa orang yang terbaring di lantai Sekarang kamu bisa menggulung Ayo, baik Su Yang dan Penggang berdiri Dan remaja lainnya saling membantu Dan ini takut untuk pergi Bagi mereka, mereka takut bahwa mereka akan membunuh Dan tidak berharap bahwa bukan hanya poin yang mereka menangkan adalah gaun pengantin untuk orang lain Tetapi bahkan tas kiankun di tubuh mereka diambil Jubah ungu di asrama ini Kekuatannya sebenarnya horror to the point Ini tidak ilmiah Lalu bagaimana bakat dan kekuatannya Bagaimana bisa menjadi murid yang terdaftar Pada saat ini, para remaja bahkan lebih arogan Dan mereka tidak ingin tinggal di asrama Sehingga tas kiankun di tubuh mereka juga dirampok Su Yang dan Penggang dirampok Seolah-olah mereka berdua terbunuh dan setengah mati Penggang dan Su Yang, dua bajingan Akhirnya menendang pelat baja Bocah jubah ungu itu tidak tahu siapa itu Itu sangat kuat Di luar halaman, di antara gadis-gadis remaja di kejauhan Ada banyak komentar mengejutkan Di halaman, mata Sun Zi, Wu Qing Feng, dan Zhang Wei Sekali lagi jatuh pada tubuh Du Shao Qi Dari pandangan baru pada Du Shao Zen Itu seperti hantu Mengapa mereka berpikir bahwa anak ketiga di depannya begitu kuat Sehingga dia baru saja ngeri Keintinya, anak ketiga Kamu selalu menjelaskan Bagaimana kamu menjadi murid terdaftar Dengan bakat dan kekuatanmu Lebih dari cukup untuk menjadi murid formal Beberapa saat kemudian Di aula kecil di halaman asrama Zhang Wei bertanya kepada Du Shao Zen Dia melihat keluar Dengan kekuatan anak ketiga Kali ini mereka yang dekat dengan bagian depan kehidupan baru Takut sulit untuk membandingkan dengan yang ketiga Du Shao Qi tersenyum dan menjawab Zhang Wei Saya datang ke sini untuk beberapa alasan khusus Saya akan punya waktu untuk berbicara dengan Anda secara rincin nanti Ketiganya mengangguk Dan semua orang tidak bertanya Sun Zi kemudian memandang Du Shao Qi Dan berkata dengan rasa terima kasih Anak ketiga Terima kasih banyak kali ini Jika tidak ada Anda Poin kami tidak akan dikembalikan Anak ketiga Terima kasih banyak Wu Qing Feng dan Zhang Wei juga berterima kasih dan tidak berbicara Kali ini Bukan hanya poin saya yang kembali Tetapi juga 50 poin tambahan Yang setara dengan poin dasar 10 bulan siswa Siswa resmi dari Tian Wu Chol Lege Hanya memiliki 50 basis poin dalam satu bulan Sama-sama Kita asrama Tentu saja kita harus saling menjaga Kata Du Shao Qi sambil tersenyum Sun Zi sangat senang dan berkata Akan ada anak ketiga di asrama kami Tetapi tidak ada yang berani menindas kami Anak ketiga Saya melihat Anda baru saja mengambil tas sukang dari Su Yang dan Penggang Peraturan akademi tidak diizinkan untuk mengambil apapun selain poin Apakah Anda akan menyebabkan masalah? Wajah Wu Qing Feng terlihat khawatir tentang Du Shao Zen Seharusnya baik-baik saja Ini bukan masalah besar Du Shao Zen sangat acuh-ta'acuh Lagi pula Dia tidak ingin tinggal di Tian Wu Chol Lege lagi Jadi dia tidak peduli jika dia dihukum oleh Tian Wu Chol Lege Kemudian dia menatap Sun Zi dan berkata Anak keempat Kamu yang paling berpengetahuan Dapatkah kamu membantu saya? Sibuk Anak ketiga Biar aku katakan Selama aku bisa melakukannya Aku pasti akan melakukannya untukmu Sun Zi hampir menepuk dadanya dan berjanji Aku ingin menemukan dua murid lama di Tian Wu Chol Lege Tapi aku tidak tahu kemana aku pergi Dan tidak ada berita lain Kata Du Shao Zen kepada Sun Zi Jangan khawatir Aku akan mencoba yang terbaik untuk mengetahui bahwa tidak sulit menemukan dua orang di akademi Selama ada nama Aku akan menemukan cara untuk mencari tahu besok Kata Sun Zi Suatu hari berlalu Langit memasuki malam Di ruang halaman asrama Du Shao Qi duduk di tempat tidur dan duduk di tempat tidurnya Pikiran dalam benaknya melayang Oh yang suang Dai Xing Yu dan Xiao Hu tidak jatuh Jadi Du Shao Qi harus khawatir tentang hal itu Pada tingkat kultifasi Du Shao Qi tahu bahwa kultifasinya sendiri masih jauh dari cukup Jika dia tidak bisa menjadi sangat kuat Dia takut sulit untuk melihat ibu dan saudara perempuannya dalam kehidupan ini Dan itu tidak terduga oleh pemabuk Kekuatan yang kuat Tidak bisa mengguncang kekuatan di belakang ibu Du Shao Zen tidak sulit membayangkan seberapa besar kekuatan itu Aku harap mereka akan sangat baik Du Shao Qi berbisik Di mata dalam mata, cahaya kemasan redup menyala Seolah-olah ada rune di kelopak mata Memberi tahu Setelah beberapa saat Du Shao Yan menarik nafas dalam-dalam Menenangkan diri Dan sidik jari mengembun dan berubah Dia mulai menyesuaikan nafas dan luka-lukanya belum sembuh Dia harus pulih secepat mungkin Dengan reinkarnasi Du Shao Suan Seluruh tubuh segera menyebar aperture emas pucat Dan energi sutra emas pucat berenang Sangat misterius Pada malam bulan purnama Puncak-puncak satu sama lain bertumpu satu sama lain Nampaknya mereka tidur dengan damai di bawah sinar rembulan Bulan seperti latihan Puncak bersinar Mahkota seperti negeri dongeng Bajingan Aku tidak akan pernah melepaskan anak itu Di sebuah ruangan di puncak gunung Wajah bocah lelaki yang agak gemuk berwarna besi dan biru Dan punggungnya di atas tempat tidur Sulit duduk tegak seperti duduk Wajahnya pucat Dan ada sedikit darah di mulutnya Di dalam kamar Ada juga seorang gadis berambut pendek Yang terlihat seperti seorang gadis berusia 16 tahun Itu mirip dengan anak laki-laki kecil yang gendut itu Wajahnya jernih dan cantik Dengan dua tanduk pendek dan sosok bundar Di bawah bulu mata yang indah dan ramping Mata besar itu tampak seperti permata hitam Di masa muda yang kecil dan gemuk itu Mengatakan Tiga bersaudara Kau masih melupakannya Kau tidak akan menjadi lawan Dusaoki Jika bukan untuknya hari ini Jika Anda memiliki tangan Anda tidak akan seperti ini Kakak kedua Bukankah anak itu menyakitiku Aku begitu jelek di depan begitu banyak orang Aku tidak bisa membiarkannya pergi Bocah gendut itu dipenuhi amarah dan kedinginan Kedua orang ini juga yang pertama Dalam penilaian siswa baru Cheng Yan dan dua saudara perempuan Peringkat 4 Cheng Chow Cheng Chow secara langsung diserang oleh Dusaosen Setiap kali dia memikirkannya Semakin dia marah Bocah laki-laki bernama Dusaosen Yang tidak menempatkannya di matanya Dia tidak tahan Hei, tiga bersaudara Ini bukan istana Ini adalah Akademi Tianwu Ini bukan emosimu Kamu memiliki banyak bakat Akademi Tianwu adalah tempat berkumpulnya para jenius Kali ini kami memenangkan tempat pertama dalam penilaian Dan kelas 4 Tetapi ini adalah hasil dalam penilaian Dan skor pertempuran yang sebenarnya bisa agak berbeda Beberapa peringkat penilaian rendah Kekuatannya mungkin tidak lemah Hari ini Dusaosen dapat membuktikan bahwa Tianwu Chou Lege Jenius bukanlah gelombang ketenaran Cheng Yan memandang Cheng Chow Si kalajengking kristal yang kalut Berkata Aku tidak kenal orang lain Tapi kali ini Du Chi dan Du Yun Sin sama-sama Kekuatan mereka Aku mungkin tidak bisa melakukan apa-apa Hei, keluarga Du ini menjadi semakin sombong Suatu hari Suatu hari Aku harus membersihkan keluarga Du Ketika Du Ji A disebutkan Cheng Chow sekali lagi menyeka dinginnya Tiga adik laki-laki Beberapa kata tidak bisa diucapkan tanpa pandang bulu Terutama jika kamu seorang pangeran Kamu harus hati-hati Jika tidak Bagaimana melayani masyarakat di masa depan Cheng Yan memandang Cheng Chow dan berkata Alasan mengapa ayahku membawa kami ke Tianwu Chou Lege kali ini adalah setengahnya karena kamu Aku harap kamu bisa menyatukan kekuatanmu sendiri di Tianwu Chou Lege Di Tianwu Chou Lege Ada kekuatan luar biasa dan keluarga didukung oleh seseorang Dan Anda akan dapat berhasil menekan istana kekaisaran di masa depan Hei, kekaisaran adalah keluargaku Bukankah mereka berani membuatnya? Cheng Chow mendengus dan berkata Keluarga Du, keluarga Sye, bagaimana keluarga Dan di antara generasi muda Aku tidak akan melemahkan mereka banyak Apalagi kita punya kakak perempuan Cukup untuk menekan mereka Di keluarga Du Ji A dan Sye Ji A Ada juga orang-orang tersembunyi Ketika itu tidak cocok Itu tidak boleh dilepaskan Suara Cheng Yan sedikit berhenti Dan kemudian dia menoleh ke arah Cheng Chou dan berkata Kamu harus mengangkat lukamu Ingat, jangan pergi ke masalah Du Saoyan Dia bukan apa yang bisa kamu tangani Ketika suara itu terdengar Cheng Yan meninggalkan pintu Langkah lotus bergerak ringan Dan kemudian meninggalkan kamar Cheng Chou Hei, aku tidak akan melepaskan anak itu Penghinaan dan kebencian Kamu tidak boleh melaporkan Cheng Chou agak dingin Dan kemudian cetakan tangan mengembun dan berubah Dan mulai menyesuaikan nafas Yuehua, menumpuk di langit malam Di luar halaman puncak gunung Bayangan pohon depan Tubuh muda yang tinggi dan lurus berdiri Di sandaran lengan Wajah tampan Sepasang mata yang lembut Tampak meneteskan mata yang jernih Dari cahaya yang jernih Memandang ke langit Rambut panjang yang ditutupi dengan Rambut halus dahi Menutupi bulu mata yang tebal dan panjang Adalah berdiri tenang Temperamen tidak memungkapkan temperamen Yang mulia dan elegan sepanjang waktu Dengan tubuh yang panjang dan lurus Semakin membuat seluruh orang lebih tampan Ayah, anak lelaki jangkung dan lurus Berkata kepada seorang gadis besar di sekitarku Kekuatan anak itu hari ini mengerikan Dan latihan kultifasi tampaknya sangat sombong Ini sangat luar biasa Gadis ini juga terlihat seperti Anak berusia 16 atau 17 tahun Mengenakan gaun biru muda Wajah yang kemerahan dan bergerak Sepasang mata berair pada saat ini Mata ditarik dari bintang-bintang Yang bersinar di udara Berbisik Suara itu lembut Berkata Penggembala ganda seni bela diri itu mengerikan Dia memiliki perasaan yang lebih tak terduga Saya tidak tahu dari mana asalnya Apakah itu orang yang tersembunyi Bocah lelaki itu jelas dan jernih Dan bergumam Bocah itu tampaknya bermargadu Apakah itu akan Gadis itu mendengar kata-kata itu Alisnya sedikit terbuka Dan giginya sedikit terbuka Kamu memikirkan sesuatu lebih dari satu dekade yang lalu Betapa orang yang menakjubkan di tahun itu sangat takjub Tetapi sayangnya itu adalah masalah besar bagi seluruh keluarga dusaya Dan hampir menyebabkan seluruh keluarga du menderita bencana besar Alis muda yang mulia menghela nafas sedikit Lihat lagi Berapa banyak orang di dunia yang bermarga Jika itu adalah kelompok etnis keluarga kami Maka talenta dan kekuatannya baik untuk keluarga dusaya Mata berair gadis itu berfluktuasi Ringan Bakatnya mengerikan Jika itu adalah kedatangan keluarga itu Aku tidak tahu apakah itu akan membawa bencana bagi keluarga duku Entah yang utama atau subkeluarga Bagaimanapun juga Kita juga keluarga Tidak ada yang ingin terjadi di masa lalu Saya tidak tahu apa hasilnya Saya harap saya memiliki kesempatan untuk tahu Saya akan kembali dulu Saya ingin pergi ke Tianwufu besok Lihatlah situasinya Suara lembut itu jatuh Gadis itu berbalik dan pergi Langkah lotus bergerak ringan Dan rok biru muda itu berputar seperti bunga biru pucat Di pagi hari Tianwu Chol lege tenang Ketika cahaya pagi pertama menghantam kabut Tianlun biru abu-abu secara bertahap memudar dari atas kepala Sebuah kabut lembut naik di antara gunung-gunung Dan itu si cedelik Dialun-alun di luar tugas Semua murid yang baru diterima berdiri dengan rapi Takut ada 3.000 orang secara penuh Dan tidak akan ada murid yang kurang formal daripada yang ini Pada platform batu di sisi pertama alun-alun Jin Yanbing yang gemuk sedang mengatur murid peringatan baru untuk melakukan tugas-tugas Setelah mahasiswa baru mendengar nama mereka keluar Akan ada banyak siswa sebelumnya yang dinamai berikutnya Pimpin dan pergilah Liu Kuan, Zhang Ming, Hu Lait, Chen Yi Kamu pergi ke dapur untuk membantu Su Song, Yu Hui Kamu pergi ke halaman depan untuk membantu memperbaiki halaman Pada kartu giok di tangan Jin Yanbing Ada nama-nama semua siswa terdaftar Dan ada yang mengatur sejumlah siswa untuk melakukan semua jenis pekerjaan Su Yang, Penggang, Gao An Kamu pergi ke hausan untuk membantu Suara Jin Yanbing jatuh Memanggil Su Yang dan Penggang Setelah 3 orang Gao Mereka tidak melihat siapapun keluar Mereka tiba-tiba mengangkat mata dan melihat semua mirip yang tercatat Shen Kian, Su Yang, Penggang, Gao An Kalian berdiri Para murid yang terekam yang tersisa saling memandang dan mendengar keributan Anak ketiga Sepertinya orang-orang itu tidak bisa memanjat Di kerumunan Sun Zi berkata kepada Du Sao Zen bahwa empat orang di asrama telah berkumpul bersama di pagi hari Du Sao Qi tidak ingin datang Hanya karena dia harus bertanya tentang kakak perempuan dan Ouyang Suang Dai Xing Yu dan Wang Jing Yaohu di Tianwu Chou Lege Saya tidak ingin membuat anggaran ekstra Akhirnya, saya datang ke sini Jadi saya datang untuk melihatnya Kembali ke sekolah emas Su Yang, Penggang, Gao An Mereka terluka parah kemarin Takut mereka tidak bisa memanjat hari ini Dalam penyelidikan Jin Yanbing Akhirnya, ada seorang anak lelaki muda yang berkata Itu terluka parah Apa yang terjadi? Siapa yang membuatmu bertarung? Wen Yan Jin Yanbing tiba-tiba terlihat marah dan marah Bocah itu bahkan lebih malu Itu adalah salah satu remaja yang mengikuti Penggang kemarin Bocah ungu yang melihat dengan penuh perhatian dan menyelinap kekejauhan Tampak malu-malu dan pemalu dan tidak berani berbicara lebih banyak Apa yang terjadi? Katakan saja Jin Yanbing berkata Dia bertanggung jawab atas tugas-tugas dan siswa terdaftar Tetapi sekarang ada perkelahian dan perkelahian Ini jelas tidak menempatkan dia di mata Jika itu bukan hukuman berat Saya takut bahwa akan sulit untuk mengelola siswa yang direkam ini di masa depan Ya, Bocah itu malu-malu dan menggigil Mendengarkan suara Jin Yanbing dan akhirnya mengertakkan giginya Penggang dan suyang, mereka dirampok poin kemarin dan terluka parah Aku dirampok poin Jin Yanbing mendengar kata-kata itu Tiba-tiba membungkuk dan meraih poin Hal semacam ini akan terjadi sepanjang waktu Ini juga tradisi Tianwu Chol Lege Adalah hal yang normal bagi orang tua untuk meraih poin Kultivasi orang tua adalah yang paling kuat Itu akan menjadi lebih kuat Dan dia tidak akan berani memprovokasi Jelas, dalam hal meraih poin Jin Yanbing berpikir bahwa lelaki tua itu melakukan apa yang dia inginkan Dan alisnya tertegun Ini hanya sebuah rahasia di dalam hatinya Skor lelaki tua ini bahkan dimulai dengan nilai murid yang terdaftar Ini terlalu baik Sebagai siswa yang terdaftar Itu sudah cukup untuk menjadi kantong Ini sama dengan ahli dan nilai ahli Pada tahun-tahun sebelumnya Tidak ada yang melakukan ini Matanya sedikit bergerak Wajahnya lebih lembut Dan menatap pemuda yang berbicara Jin Yanbing melambaikan tangannya dan berkata Aku tahu Kemudian Jin Yanbing melirik semua siswa yang tercatat dan berkata Kalian semua telah menghafalnya Jika tidak ada yang harus dilakukan bulan ini Kamu harus keluar dan melakukan hal-halmu sendiri Jika kamu bertemu seseorang yang meraih poinmu Tidak ada kekuatan seperti itu Ambil saja inisiatif untuk menyerahkan kartu loyalitas Mengapa repot-repot menderita kulit pahit Itu bodoh untuk pulang Ya, mendengar kata-kata Semua siswa mengingat wajah mereka Dan menganggukkan kepala Banyak mata diam-diam melihat remaja berjubah ungu di kerumunan Anak muda yang berbicara itu bahkan lebih tidak berdaya Awalnya berani mengatakannya Masih ada sedikit harapan di hati Melihat apakah para senior Kim akan membantu mereka Siapa yang tahu bahwa para senior Kim tidak hanya bukan untuk mereka Tetapi mereka juga merasa bodoh Jin Yanbing terus melihat nama pada kartu giok Dan mengatur para siswa untuk melakukan tugas-tugas Matanya menyapu dan kemudian berteriak Wu Qingfeng, Du Sao Sen, Zhang Wei Kalian bertiga pergi ke hausan untuk membantu Anak ketiga, ayo pergi Aku akan menemukan cara untuk meminta kabar darimu Sun Zi berbisik kepada Du Sao Ki Wu Qingfeng, Zhang Wei Dan Du Sao Zen saling memandang dan berjalan keluar dari kerumunan Lalu ada seorang pemuda berusia sekitar 20 tahun Yang berkata di depan empat orang Ikut aku Hausan adalah pegunungan yang luas di mana Tian Wu Chol Lege berada Para siswa jarang terlihat di pegunungan Dan ada banyak gunung dan pohon Ada banyak pohon yang menjulang Du Sao Zen dan Wu Qingfeng, Zhang Wei tiga Ketika pemuda itu datang ke gunung belakang Masih ada banyak murid terdaftar di tempat yang sama Ini adalah gunung belakang Kamu harus berhati-hati Jangan pergi ke kedalaman hutan Sering ada burung dan binatang buas Dan bahkan kadang-kadang ada monster Seseorang telah dihancurkan oleh monster di bukit belakang Pemuda terkemuka berdiri di atas selembar flat Berdiri di semua sisi Dan di depan dinding batu yang rapi seperti pisau Menonton hutan di belakang tembok batu Memperingatkan Du Sao Qi dan Wu Qingfeng Kata Zhang Wei Senior ini, apa yang harus kita lakukan hari ini? Tanya Zhang Wei Pemuda itu memandang ketiga orang itu dan berkata Kamu melihat orang-orang di sebelahmu Seperti mereka Kalian bertiga menggali batu dari dinding batu Halus dan halus Akan ada sampel di depan Kamu perlu ukuran yang sama Ini digunakan sebagai halaman perbaikan Anda bertiga telah memoles total 30 buah sehari Dan akan ada yang lain untuk membawanya Jika Anda selesai Anda bisa kembali berlatih Jika Anda tidak bisa menyelesaikannya Maka Anda akan menyelesaikannya dan menyelesaikannya lagi Bulan ini adalah kasusnya Dikatakan bahwa Du Sao Qi memandangi orang-orang di sekitarnya Pada saat ini Banyak remaja sudah menggali batu itu Dari dinding batu yang keras Sepotong batu besar akan terangkat keluar Dan kemudian dipoles menjadi kotak dan kotak Lempengan diameter penggaris yang halus dan mulus Benar-benar sangat sulit bagi tiga orang Untuk menyelesaikan 30 keping sehari Hard rock pada umumnya berbeda Warnanya biru dan biru pudar Yang paling keras Dan semuting yang dipoles Itu lebih rumit Memberi tahu Baik Wu Qingfeng dan Zhang Wei menarik napas dingin Tapi ini kerja keras Dan hampir sama dengan menambang Xuanzhi Kamu mulai Kamu tidak bisa melakukannya Tetapi kamu harus dihukum Setelah pemuda yang memimpin jalan mengatakannya Dia melihat ketiga orang itu dan berbalik dan pergi Anak kedua Anak ketiga Mari kita mulai Wu Qingfeng berkata kepada Zhang Wei dan Du Saoyu Jika ditunda Saya khawatir itu tidak akan selesai Agak ada sesuatu yang salah Setelah Du Saoki mengangguk Matanya menunjukkan beberapa warna yang meragukan Ini jelas merupakan kerja keras Menurut kebenarannya Jin Yanbing menerima obatnya sendiri kemarin Dan kemudian dia juga peduli dengan penatua Liao Kebanyakan dari mereka akan mengatur beberapa pekerjaan santai Untuk bakat mereka sendiri Tetapi sekarang mengatur kerja keras ini Tetapi sekarang tidak terlalu normal Hei Wu Qingfeng dan Zhang Wei sudah mulai menggali batu itu Wu Qingfeng memegang pedang panjang di tangannya Menanamkan roh misterius Dan pendekar pedang itu memetik dan meretakkan di dinding batu Hei Di tangan Zhang Wei Dia memegang pisau besar dengan punggung melengkung Ujung pisau menyapu pisau Dan udara hitam perfusi Dan juga retak di dinding batu yang keras Hanya saja keduanya melakukan yang terbaik Dan mereka hanya mampu meninggalkan celah sekitar setengah kaki di dinding batu yang keras Dan kemudian mereka tidak bisa masuk Mudah untuk memotong batu menjadi kerikil Tetapi terlalu sulit untuk menggali lempengan persegi dari dinding batu yang kaku Kaka Tidak jauh dari kejauhan Sejumlah besar siswa yang tercatat menggali di bebatuan Dan senjata di tangan mereka langsung patah di celah-celah di bebatuan Melihat senjata yang rusak Mereka semua terluka Booming Ada juga banyak murid terkenal yang telah menggali batu dari dinding batu Tetapi mereka semua besar di depan Tajam di belakang Dan meruncing Mereka tidak bisa dipoles menjadi abu Mereka hanya bisa dibuang Dan ada yang digali Itu hanya kerikil Ini terlalu sulit Sulit untuk digali Wu Qingfeng menahan keringat dingin di dahinya Dan di bawah kekuatan penuh dari gas misterius Pedang panjang hanya dapat dimasukkan ke dinding batu yang keras setengah inci Dan sulit untuk masuk Sangat sulit untuk mengeluarkan batu persegi Batu apa ini? Bagaimana sulitnya? Zhang Wei menyapu rambut linting mikro ke samping Menyeka keringat dari dahinya Dan pisau melengkung di tangannya Hanya bisa meninggalkan celah setengah inci di celah batu yang keras Dan tidak bisa menggali seluruh batu Du Shao Zen masih belum mulai Menatap dinding batu yang mengjulang tinggi Dan akhirnya mendarat di atas batu besar yang menggelembung dari dinding batu setinggi beberapa puluh meter Matanya sedikit bergerak Dan kemudian kakinya berayun Melompat, tiba-tiba memanjat dinding batu dan pergi Apa yang harus dilakukan anak ketiga? Zhang Wei melihat gerakan Du Shao Suan Dan kemudian memandang Wu Qing Feng berhadap-hadapan Keduanya mendongak dan menatap Du Shao Qi yang sedang memanjat dinding batu Lihat apa yang dilakukan orang itu Dia tampaknya menjadi orang yang memukul Su Yang dan Peng Gang kemarin Apa yang ingin dia lakukan? Ada banyak siswa terdaftar di sekitar Dan pada saat ini, mereka semua penasaran dan penasaran melihat Du Shao Zen di dinding batu seperti tokek Lihat apa yang ingin dilakukan anak itu Beberapa siswa lama pada awalnya melihat murid-murid baru yang terdaftar di kejauhan dan mereka datang pada waktu yang sama Menggali Fang Shi, tetapi tidak hanya membutuhkan kekuatan Tetapi juga banyak keterampilan Mereka sengaja tidak mengajar Hanya ingin menonton para pendatang baru makan lebih pahit Menyeimbangkan kepahitan yang telah mereka derita di masa lalu Pada saat ini, orang-orang tua dan tua ini juga melihat ke atas Melihat jauh di depan tembok batu Kaki Du Shao Qi di bawah kaki Suan Qi Setelah beberapa kilatan Dengan bantuan batu di dinding batu Akhirnya dekat dengan batu besar yang menonjol dari dinding batu Dan kaki kebetulan berada di sebelah potongan itu Di batu Ben Jolan Setelah dengan hati-hati melihat batu yang bergelombang Wajah Du Shao Yan segera menunjukkan sedikit senyum Dan kemudian berkata kepada Wu Qing Feng dan Zhang Wei di bawah ini Bos, anak kedua, biarkan semua orang kembali Saya letakkan ini ketika batu itu turun Jauh lebih mudah untuk memoles lempengan Ternyata anak ketiga ingin menurunkan batu itu Zhang Wei setuju Dan segera melambaikan tangan kepada siswa yang tercatat di sekitarnya Semua orang telah mundur Jika batu itu turun, itu akan direbus menjadi saus daging Semua orang membantu untuk mundur Wu Qing Feng juga segera melambai kepada murid di sekitarnya Ketika siswa di sekitarnya melihatnya Mereka semua mulai mundur Jika batu besar itu benar-benar jatuh Jika seseorang tertabrak, itu sudah cukup untuk direbus Hanya sejumlah besar siswa terdaftar Banyak orang juga mengungkapkan warna keraguan Sehingga batu besar, remaja jubah ungu bisa menurunkannya Apa yang ingin dilakukan anak itu, tidak ingin menurunkan batunya Aku takut sulit bagi tukang reparasi di tingkat dunia yang berdenyut untuk menurunkan batu itu Bocah itu takut digunakan di rumah dan ingin memamerkan pusat perhatian Bocah yang tidak mandiri Beberapa orang muda di kejauhan memandang jauh ke arah sosok jubah ungu di dinding batu di depan Dan mata mereka ternoda dengan jijik dan jijik Memberi tahu, Du Sao Zen memandangi batu besar di depannya Dan setelah bernafas sedikit, sidik jari di tangannya dengan cepat mengembun Dan desahan menghela tubuh Akhirnya berkumpul di telapak tangannya Lima jari mengepalkan tangan Waktu momentum luar biasa pecah Gelombang Minuman ringan Cahaya kemasan pucat murid melintas di mata Dan tiba-tiba, Du Sao Ki meninju langsung ke batu besar yang menonjol di depannya Hei, suara rendah teredam Satu demi satu Total tiga belas suara Energi luar biasa dari gelombang lapisan tumpang tindih Momentumnya berlipat ganda Seperti gelombang kejut Dan akhirnya jatuh di atas batu Booming Ketika pukulan terakhir jatuh Batu keras yang membengkak tiba-tiba bergetar Dan dampak energi yang luar biasa terdengar seperti guntur Hei, potongan besar kerikil kecil meledak terbuka Tepi batu besar Dengan retakan kecil menyebar Retakan semakin dalam dan lebih dalam Semakin tebal Dan akhirnya dentuman keras Gemetar batu besar yang membengkak Akhirnya terlepas dari dinding batu Dan akhirnya terlepas dari dinding batu Dan akhirnya jatuh langsung Booming Suara-suara seperti badai petir Batu-batu besar bergulir Seperti meteorit jatuh Suara Dentuman gemuruh Keluar di dalam dan di luar dinding batu Dengan suara kembali ke suara Dimanapun itu Banyak retakan berguling di dinding batu Selanjutnya Biarkan tanah berguncang Momentumnya luar biasa Oh lala Dari tempat batu besar jatuh Dinding batu pecah Dan banyak batu jatuh berturut-turut Seperti hujan batu di sekitar dinding batu Kekuatan mengerikan Mundur Jangan ketahuan Banyak siswa terkenal di bawah dinding batu Sekali lagi mundur Batu besar itu berdiameter 100 meter Jatuh dari atas ke bawah Di bawah kekuatan tumbukan yang besar Itu tidak bisa berhenti Dan dengan hancurnya kerikil Orang harus masuk kembali mundur Seberapa kuat kekuatan anak itu Bukankah itu sekeras batu Beberapa orang tua yang jauh melihat satu sama lain Dan pada saat ini mereka saling memandang Dan mereka semua saling menjatuhkan Ketika batu besar akhirnya menghancurkan Dan menghancurkan serangkaian batu Akhirnya jatuh di lereng bukit ratusan meter jauhnya Retakan pada batu besar itu memecahkan banyak retakan Dan kastanye air tertutup rapat Mudah dipotong dan dipoles menjadi potongan-potongan lempengan Masih ada banyak batu yang berjatuhan Saya khawatir ada ratusan keping Dan ukurannya cukup untuk dipoles menjadi abu Cukup poles sedikit Ini bagus Cukup untuk menyelesaikan tugas Aku takut tugas itu untuk beberapa hari sudah cukup Wu Qingfeng tersenyum Tapi sekarang lebih nyaman Kekuatan anak ketiga benar-benar mengerikan Dagu mengerikan Zhang Wei dibuka untuk waktu yang lama Dan tidak dapat dikembalikan Semua siswa terkenal di sekitarnya saling memandang Setelah keterkejutan Mereka segera memandang Wu Qingfeng dan Zhang Wei Mereka semua menunjukkan iri Batu yang jatuh cukup untuk membuat mereka bertiga Menyelesaikan tugas dengan mudah Dan mereka takut sulit untuk menyelesaikannya Akhirnya, saya akan dihukum Senior ini tidak bisa membantu kami menurunkan bebatuan Terima kasih Ya, senior ini bantu kami Satu persatu Para siswa melihat ke atas dan memandang Du Shao Qi Yang masih di dinding batu Beberapa celah yang lebih tebal diminta oleh Du Shao Zen Berharap mendapat bantuan Kalau tidak mereka tidak akan bisa dihukum hari ini Du Shao Zen menarik perhatian dan melihat ke sekeliling dinding batu Ada juga banyak batu besar yang menonjol dari bebatuan Batu-batu di bawah ini seharusnya telah dilubangi selama bertahun-tahun Jika ada dampak yang cukup, mereka dapat dihancurkan Baiklah, biarkan aku mencoba Du Shao Zen berkata kepada siswa bernama berikut Sosok itu tersapu Dan setelah dua lompatan, mereka mencapai batu besar yang dipacu Hei, kemudian, serangkaian suara energi bernada rendah terdengar Sebelum dinding batu, hujan batu berlanjut lagi Sepotong batu besar jatuh dari dinding batu dan sepotong batu besar pecah Suara, gemuruh booming, bergema, dan bungi mengguncang gunung Dan gelombang suara menyapu jarak Seolah-olah seluruh dinding batu hancur secara langsung Bocah itu tidak normal Di kejauhan, beberapa murid tua melihat pemandangan ini Dan matanya penuh kejutan Sesosok pria muda menyapu dinding batu Dan batu itu jatuh terus-menerus Tidak butuh waktu lama bagi batu untuk menumpuk di bawah dinding batu Dan hanya sedikit dipoles untuk menjadi batu persegi Tianwu Chol Lege Di mana-mana dengan daun bawang yang bagus Puncak-puncak bunga dan bunga Dalam puncak, bangunan terbang di kedua sisi kosong Dan simbal bersulam bersembunyi di antara pohon hauton dan perubahan zaman kuno Hanya untuk pergi ke dapur untuk membantu Itu mudah Pertama keluar untuk membantu anak ketiga untuk menanyakan kabar itu Di lantai batu biru Sosok Sun Zi dicabut Dapurnya tidak ketat Dan itu mudah Adik ini Selamat datang untuk bergabung dengan Tianwu Chol Lege Pada saat ini Ada tawa yang samar Dan kemudian lima sosok muncul perlahan di depan Sun Zi Empat pria dan satu wanita Wanita itu di tengah Terlihat cukup cantik Tetapi dia berbicara tentang seorang pria muda dengan pakaian kuning Sekitar 21 tahun Dan tiga orang muda lainnya Semuanya memiliki usia yang sama Mengenakan pakaian yang glamor dan luar biasa Sun Zi mendongak dan memandangi lima orang besar di depannya Matanya segera menjadi bermartabat dan dia membungkuk dan berkata Para muridnya baik Saudara sekolahnya baik Ini masalah mengetahui jumlah hadiah dan menghormati poinnya Sebuah kostum Cina muda memandang Sun Zi Dan mulutnya sedikit rumit Para senior Aku hanya seorang murid Tidak ada poin Wajah Sun Zi semakin bermartabat Saya tidak berharap untuk keluar dan mencapai titik perampokan orang tua itu Jika dirampok kemarin Itu hanya 10 poin Tetapi hari ini berbeda Kartu skor memiliki 60 poin Tapi saya tidak tahan Hei, anak itu cerdas Tetapi trik ini tidak berhasil Hanya anak itu yang mengatakan bahwa dia hanya seorang siswa Akibatnya, dia akan jujur ketika dia membersihkan Ketika kita baik-baik saja untuk berbohong Seorang pemuda Jin Pau mencibir Aku benar-benar murid yang terkenal Sun Zi ingin menangis tanpa air mata Dia tidak menyangka bahwa di antara murid baru Ada juga orang yang ingin melarikan diri di rampok Jangan bicara omong kosong Jangan membayarnya Bungkus saja Dan biarkan para pemula ini mengetahui tradisi Akademi Tianwu kita Sehingga mereka dapat memahami beberapa aturan di masa depan Pemuda keempat berkata Microwave Mikro Suanki mencibir Saya harus melakukannya Ini penurunan dan tidak baik untuk keluar Mata Sun Zi berkedut mengetahui bahwa tidak ada kekuatan untuk bersaing dengan orang-orang tua ini sama sekali Pahlawan tidak memakan kerugian di depan mata Itu lebih baik daripada menghancurkan kartu menghancurkan Dia berkata Kamu Hei Bersulang Tidak makan dan minum Akhirnya Pemuda yang berbicara di kaki masa mudanya itu melonjak Dan gerakannya tidak terlihat Hantu-hantu sosok itu muncul di depan Sun Zi Melambai dan bergerak Sebuah isapan keluar dari telapak tangannya dan langsung mengambil tangan Sun Zi Kartu skor tersedot ke tangannya sendiri dan menendang tubuh Sun Zi dengan tendangan Hei Tubuh Sun Zi ditendang secara langsung dan jatuh hingga selusin meter jauhnya Darah mengucur di mulutnya Sakura Lansuemei Poin dalam kartu loyalitas ini diberikan kepadamu Pada saat itu, kamu dapat berlatih dan memahami sebentar di Tianhu Fujing Dan membuat terobosan sesegera mungkin Pemuda itu menyerahkan kartu skor Sun Zi kepada kerumunan Wanita cantik di antara orang-orang Terima kasih atas pendidikanmu Wanita cantik itu sedikit tersenyum Kulitnya putih Penampilannya indah Dan kecantikannya indah Tetapi ada alis yang dingin di alisnya Kartu skor pemuda diambil alih Dan itu adalah awal dari poin penjarahan Ayah, penampilan wanita itu sedikit pingsan Dan berbisik 60 poin Anak ini benar-benar tidak jujur Bukan murid terdaftar Sepertinya siswa baru ini tidak di mata senior kita Sepertinya kita juga perlu membunuh ayam dan mongye Pemuda Cina yang berbicara awalnya melihat ekspresi tidak menyenangkan di wajah wanita cantik itu Tiba-tiba memanfaatkan peluang kinerja Biarkan dia memiliki ingatan yang panjang Tepat waktu berikutnya Kita harus jujur dengan beberapa saudari kita Dan jangan terlalu berat Lagi pula Kita juga para senior sekolah Hanya sedikit pelatihan Wanita cantik itu berkata dengan lemah Tangan ini ketika kartu skor Sun Zi Yang sudah 0 Masih langsung jatuh ke tanah Jangan khawatir Aku akan membuatnya dalam jangka panjang Ketika para wanita Tionghoa muda melihat wanita-wanita cantik Mereka semua setuju Dan tiba-tiba mereka tersenyum Kemudian mereka berbalik untuk melihat Sun Zi yang sudah bangun Mereka mengambil pedang panjang dari tangan mereka Dan berjalan maju selangkah demi selangkah Mereka menyeringai Bocah itu tidak jujur Ah, para senior Aku benar-benar tidak berbohong Aku benar-benar mengingat para siswa Sun Zi melangkah mundur dan mulutnya berdarah Dimana nilai siswa 60 poin Ketika aku bodoh Pada saat yang sama Ketika suara itu jatuh Sosok itu muncul Dan langsung muncul di depan Sun Zi Jongkok seperti petir di perut Sun Zi Langsung menerbangkan Sun Zi Fei Hei Darah di mulutnya menyembur keluar Dan Sun Zi jatuh ke tanah lagi Dia belum memanjat tubuhnya Tetapi dia diinjak dadanya Ah, pada saat yang sama Mata Sun Zi menatap tajam pada mata Dan kemudian ada rasa sakit yang tajam di telinga Darah pecah Dan tidak ada teriakan di mulutnya Haha, kamu selalu ingat untuk menghormati para senior Dan kamu harus jujur lain kali Pemuda Hua Fu tertawa keras Matanya penuh penghinaan Dan dia tidak menaruh Sun Zi di matanya Ayo pergi Aku benar-benar tidak suka melihat darah Wanita cantik itu melirik Sun Zi yang berdarah di tanah Menunjukkan rasa jijik Lalu berbalik dan pergi Yah, mari kita cari yang berikutnya Para pemula bersembunyi satu per satu Itu bodoh Kupikir kita tidak bisa menemukan mereka ketika kita bersembunyi Konyol Para pemula itu harus diberi pelajaran Kelima orang pergi Meninggalkan Sun Zi yang berdarah terbaring di tanah Satu telinga kiri telah terpotong Darah di telinga menetes Darah di pakaian tubuh merah Kulit putih Dan dua kaki di perut juga membiarkannya menderita Pukulan berat Setelah beberapa saat Sun Zi Chai memanjat dengan cara yang sulit Gemetar dan menghancurkan kartu skornya dan telinga kiri yang berdarah Melihat ke arah kepergian lima orang Tubuhnya bergetar Matanya merah Di atas dinding batu Langlong Batu itu terus berjatuhan Tinju Dusaoki terus jatuh di atas bebatuan Dinding batu yang bergetar-bergetar dan pecah Dan batu itu pecah dan jatuh Menyebabkan gunung-gunung di sekitarnya berguncang Seperti seluruh dinding batu harus dihancurkan secara langsung Bocah itu pasti abnormal Bocah itu pasti monster Terlalu mengerikan Kekuatan anak itu sangat mengerikan Orang-orang tua di kejauhan melihat pemandangan ini Dan matanya bergetar dan bergetar Sosok muda itu menjentikan ke dinding batu dan tinjunya melambai Dinding batu yang keras itu seperti tahu Dan batu itu terus jatuh Tidak butuh waktu lama untuk itu Batuan padat di bawah dinding batu menumpuk seperti bukit Hanya sedikit dipoles untuk menjadi batu persegi Kepala akademi Cukup Cukup Kepala akademi Berhenti dan istirahat sebentar Itu sudah cukup Setelah murid yang mengejutkan dari banyak siswa yang dihitung di bawah Mereka melihat batu yang sudah menumpuk di depan gunung dan berkata dengan keras Panggil Dusaoki menarik napas dalam-dalam Setelah beberapa kilasan di dinding batu Dia berkibar dan jatuh di luar batu Kemudian dia melihat batu yang lebat di tanah dan bertepuk tangan Wajahnya menunjukkan sedikit senyum Di malam hari Suku bunga dipulihkan Dan cedera sedikit pulih Anak ketiga Sangat kuat Sekarang jauh lebih sederhana Zhang Wei pergi ke depan Dusaoki Dan matanya kaget Begitu banyak batu Aku khawatir itu sudah cukup untuk beberapa hari kerja Wu Qingfeng juga datang ke sisi Dusaoksuan Dan setelah matanya kaget Dia penuh tawa Bos, anak kedua Maka aku akan menyerahkannya kepadamu Aku ingin berkeliling Kata Dusaosen kepada Wu Qingfeng dan Zhang Wei Tidak masalah Ayo, kita takut kita bisa menyelesaikan tugas ini sebentar lagi Wu Qingfeng mengangguk Langkah yang paling sulit telah selesai Dan kemudian dipoles menjadi batu abu dan sangat sederhana Mudah diselesaikan Secara alami tidak perlu Dusaoying untuk menembak lagi Jangan khawatir Berikan saja kepada kami Hal tersulit telah dilakukan olehmu Kata Zhang Wei Dusaoki mengangguk dan melihat sekeliling Dia berjalan ke pintu keluar Para siswa yang terdaftar di sekitarnya sangat berterima kasih Jika mereka tidak tahu nama Dusaozhen Mereka semua memanggil para senior Kemana kamu ingin pergi Kamu belum menyelesaikan fangxi dan tidak bisa pergi Tidak jauh dari pintu keluar Beberapa orang muda melompat keluar Dan tampak seperti murid-murid lama yang diingat pada sesi sebelumnya Ketika Dusaoki hendak pergi Dia tiba-tiba berhenti di depan Dusaozhen Dusaozhen memandang beberapa orang muda Dan arwah sikedeliknya mengungkapkan bahwa Beberapa orang muda berada di awal denyut nadi Usia orang-orang muda ini adalah usia 22 Dan denyut tingkat pertama sebenarnya sangat kuat Namun, dibandingkan dengan siswa lama di siswa formal di Tianwucho Lege Kesenjangan antara orang-orang muda ini sangat bagus Dusaoyan diam-diam mengamati situasi Dari situasi Lu Jiaksue dan Zhang Yue Siswa formal terakhir di Tianwucho Lege Tingkat budidaya pada dasarnya adalah Ketingkat sisi lain dari denyut nadi dan tingkat denyut nadi Para siswa sebelumnya dan siswa formal dari sesi sebelumnya Semuanya harus masuk Tianwucho Lege pada saat yang sama Ketika memasuki Tianwucho Lege Sesuai dengan situasi sesi ini Tingkat perbaikan di awal harus hampir sama Bahkan dengan kekuatan individu Tingkat kekuatan telah sepenuhnya mampu masuk 3.000 teratas Tetapi keberuntungannya tidak begitu baik Itu akan secara tidak sengaja terhapus Tetapi hanya dalam 3 tahun Kedua belah pihak sudah sangat berbeda Di bawah bakat yang sama Sangat penting untuk mengolah sumber daya dan waktu Dusaoki menghela nafas dalam hatinya Tetapi dia juga berpikir dalam hatinya Bahwa mungkin para siswa yang tercatat ini Ini akan bersaing secara diam-diam dengan siswa formal pada awalnya Tetapi setelah waktu yang lama Mereka takut untuk mengubah suasana hati mereka Dalam konteks siswa yang terdaftar Pada akhirnya Saya memecahkan toples dan memecahkannya Pokoknya Saya adalah siswa terdaftar Semuanya tidak sebagus siswa formal Di bawah kondisi pikiran seperti itu Saya takut bahkan semangat juang yang asli akan terhapus Kultivasi lebih terhambat Dan latihan di masa depan juga terhambat Saya tidak bisa melangkah lebih jauh Tiga orang memiliki total 30 batu persegi setiap hari Ketika saatnya selesai Mengapa saya tidak bisa pergi sebentar? Dusaosen bertanya kepada orang-orang muda secara langsung Beberapa orang muda menatap langsung ke mata Dusa Oyan Saya tidak tahu mengapa Saya tidak berani saling memandang Saya hanya melihat kengerian bocah lelaki di depan saya Dan beberapa tidak berani memprovokasi Namun Sebagai siswa yang terdaftar di sesi sebelumnya Mereka telah menunggu Ruki baru untuk datang dalam waktu yang lama Pada saat itu Mereka juga dapat menjadi jauh lebih mudah Apa yang murid lakukan? Pada saat ini Orang-orang muda ini saling memandang dan berpikir dalam hati mereka Jika mereka tidak dapat memegang pendatang baru pada hari pertama Mereka tidak akan dapat mengendalikan pendatang baru Bahkan setelah mereka mati Siapa yang akan mendengarkan mereka? Seorang pria muda di tengah matanya Kegelapan di hatinya Bahkan jika anak laki-laki di depannya kuat Tetapi tidak berani melakukannya kepada mereka Jika hari baru berani melakukannya untuk mereka pada hari pertama Itu akan menjadi hari Pada saat itu Saya takut bahwa semua siswa lama akan menjadi musuh Dan tidak akan melepaskan anak ini Memikirkan hal ini Keberanian muda ini telah tumbuh banyak Menggigit giginya Mendongak dan melihat Dusaoki Berkata Nak, ini bukan aturannya Menunggu kamu menyelesaikan 30 batu persegi dan tidak pergi Hei Ketika suara pria muda itu baru saja terdengar Suara teredam tiba-tiba keluar Dan tubuh pria muda itu terbang menjauh Garis lurus terbang beberapa meter dan jatuh ke tanah Dan darah di mulutnya meluap Sekarang, aku bisa pergi Dusaoki berkata dengan samar Melangkah pergi Beberapa orang muda lainnya tampak terpanah Di mana mereka berani berhenti dan melompat bersama Bersambung dulu ya leluhur Semoga terhibur Sampai jumpa lagi bareng Angker Channel Jangan lupa subscribe, like, dan komen Biar gak ketinggalan cerita dari Angker Channel Terima kasih banyak leluhur Terima kasih telah menonton